Dua tinatil urang pelaku tindak pidana curas di Jalan Raya Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dicerak reng-rengan unit res krimpol Sek Cililin. Prak-prak karena dilakonan kurang 24 jam, satu tas pelaku ngalakonan lampah. Modus pelakunya etang mengpaatkan media sosial Facebook, kalau wan api-api jadi wanwaja anubogaru pacam pernik. Tah eta dua urang pelaku di antara anu tiluan anu ngalakonan tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau wacuras di Jalan Raya Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku dicerak ke petugas unit res krimpol Sek Cililin di Imahna, kurang ti 24 jam, satu tas ngalakonan aksina. Eta karamanteh ngemanpaatkan media sosial Facebook, pikin ngalakonan aksina, bucara api-api jadi salah seorang wanwaja anubogarupa campernik. Pelakuan jumlah netiluan lewiti hila nyenpas ini bakal pepanggihan jeng calon korban disalah seji tempat ngaliwatan pesan dina Facebook. Satu tas korban kairutur tanga deg-dega tempat anuges di pasinikin para pelaku ngalakonan aksina. Sameme harta bandana dirampas, korban lewiti hila dirogah laku para pelaku. Sejeronik itu salah seorang pelaku sejenate, Anu Mangrupa Uteg Eta Karaman, asuk dinadaptar pangudag petugas. Pelaku anuges di Ceraknya Eta AJ Jeng AM, warga Kecamatan Cihamplas. Modusnya dari akun Peku. Dia berprofil perempuan. Mengajak janjian di salah satu tempat, itu Soeparet yang ada di lokasi Kecamatan Cihamplas. Mengajak janjian di sana. Di para pelaku petugas ngamankan barang bukti motor hiji milik korban. Balukar laku lampana pelaku anuduaan nyerekam di Jero Sehat Tahanan Poasek Cililin, turta dijiret pasatilu genep lima KUHP pidana, kalawan ancaman maksimal 7 tahun bui. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV